Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Well, if you ask me, who knows the best about the meaning of education, then I would say my mother. A mother is light from the seventh galaxy that brightens my soul, endless and eternal light. She is the wind that plays the music of life, so beautiful and miraculous. After the sunset, my mom always took me out and showed me shiny blinking stars. That is Mars. But we both always called them as lintang lantip. And my mom always believed I can reach that star with my knowledge. Aku tidak mau pulang, John. Aku enggak mau kamping ini dijual Eh, Kar, kowe jangan sedih begitu Kamu harusnya senang Sebentar lagi kowe mau sekolah, tok Sekolah iku apa ya, John? Sekolah iku tempat kita belajar, Kar Biar pinter, biar enggak bodoh Terus ke sekolah boleh bawa kambing, John? Kowe pikir kambing bisa sekolah, Tokar Ngawur kowe Lies, ayo namle Sekolah kekesan Loh, Papa enggak makan? Bapak Wies makan, Duk. Lihat kamu makan, Wai Bapak Wies senang. Oh iya, sekarang. Ntar. Mengho, Tengahungi, Bapak mau berangkat. Yuk. Maafkan Bapak. Nggak isu nemelin kamu masuk sekolah. Bapakmu dapat kerja di Wonogiri biar bisa punya uang banyak dan kamu bisa sekolah yang tinggi. Sekarang tak mau sekolah. Kaki itu tondel. Kenapa? Sekarang tak mau lagi bisa sama Bapak. Bapak. Bapak janji. Balik dari sana, Bapak akan nemenin Sekar terus. Biar Bapak bisa ngantar ke Sekar ke sekolah. Bapak. 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 selamat menikmati Aduh tapi dan Mbak Yu harga kambing itu amat jelak-jelak karena barengan dengan masuknya tanah sekolah jadi harga sumaternak itu turun ini terima ya Mbak Yu ini bagian Mbak Yu itu lebih banyak daripada saya loh belum saya ngasih Pak Aryo itu puasa sendiri terima ya Mbak Yu ya ayo dok ya ayo dok ayo Dek Mbak Yu aku cari Omoh ada seragam sekolah oh ini mau satu iya Mbak ada bawahnya oh ada sebentar ya ya makasih Mbak Yu yang pertama kali diajarkan oleh Omoh kepada manusia itu adalah ikro membaca mencari ilmu dan yang paling berharga di mata Omoh subhanahu wa ta'ala itu bukan rumah atau tanah yang luas ternak yang banyak maupun harta yang berlimpah tapi Omoh menegaskan bahwa ada sesuatu yang terus mengalir pahalanya sampai akhir zaman yaitu ilmu pengetahuan ilmu yang bermanfaat kalau putra putri kita mempunyai banyak ilmu Insya Allah akan lebih mudah mendapatkan rezeki dari Omoh dan kita sebagai orang tua akan mendapatkan kemuliaan dari Omoh subhanahu wa ta'ala Amin 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kita kembali lagi ke sekolah Sekolah lapor Nanti dulu ya, Endok Kamu puasa dulu ya Ini lebih penting dari semuanya Kamu tahan ya, Endok ya Ayo, ayo, Endok Ayo Ayo, Endok Oh, Alah, orang bodoh itu lagi Toto, pos aja nangani Males aku semua orang bodoh seperti itu Jik, Bu Pak Saya sudah bawa KTP-nya, Pak Ada apa, Tok, Bu? Tolong saya, Pak Saya ingin anak saya sekolah di sini, Pak Saya sudah bawa semuanya, Pak Tolong saya, ya, Pak Tolong, Pak Apa-apa, Bu? Sekolah lama sekali Dungu dia tadi, ayo, 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 masa Boleh, Pak Nama anak Ibu? Pak Lupi, Bu Sekar Pak Lupi Tempat tanggal lahir Bu Saya menanyakan tempat dan tanggal lahirnya Sekar Anu, Bu Anu apa? Saya tidak banyak waktu Iya, Bu Anu Ibu sudah mengganggu waktu pulang saya Maaf, Bu Tapi Bukannya semuanya sudah ada di situ, Bu Oh, alah Anak Ibu, Jibule Belum cukup umur Belum tujuh tahun, ya? Apa, Bu? Tidak dengar Anak Ibu Belum genap tujuh tahun Kurang dua bulan lagi Jadi tidak bisa sekolah Anak saya tidak bisa sekolah Nyungan tulung, Bu Sekar diterima di sini, Bu Nyungan tulung, Bu Ya, tidak bisa, Tom Ini kan sudah peraturan Saya tidak bisa melanggar Saya ingin melihat anak saya sekolah di sini, Bu Bukan saya bikin peraturan Ibu datang saja lagi Dua bulan lagi Mudah-mudahan anak Ibu diterima dengan baik di sini Bu Bu Nyungan tulung, Bu Tolong sekar diterima di sini, Bu Tolong sekar jadi anak yang pintar, Bu Tolong bantu sekar jadi anak yang pintar, Bu Berjalan Bu Kamu tak cari sekolah, Ya Kita pulang tunggu, Ya Ya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekar udah mau sekolah. Sekar mau bantu-bantu Simbo saja. Besok kamu berangkat sekolah ya. Simbo udah urusin semuanya. Ustadz Nali banyak bantu Simbo. Sekar sayang sama Simbo. Simbo sangat sayang sama Sekar. Tuto rakita. Hihihi Piyyeh tojon gua alon alon toh Makane tomba Oju dipidak Hai tetap manggih pijak Weh Ayo datangi Alon-alon Leren gue nosek Anak-anak sapi pekuh Kebaat mah Bercona Weh Tayu Loh Kamu kok kemari Enggak sekolah ya Males bah Loh Lah kok males toh Bigih Simba Buat acara Gumberkan ya Mba Simba Simba Nggak Gumberkan Sekar Itu untuk dijual Bener Mba Lawang Simba sudah Nggak punya kambing dan sapi Gimana mau Gumberkan Ya Mba Eh Eh John Antarkan pesanan tempatnya Pak Kartono Dan Pak Duhu Sailan Dan jangan lupa Uangnya diminta Untuk beli kaplek Lah pesanannya Pak Widodo Enggak diantar sekalian Mba Oh rasa Enggak Simba sih ngantarkan Sekar Kok ikut ngantar ketupat enggak Kamu sendiri saja Sekar ngancar di Simba disini kok Tidak Tidak Mba Sekar malas sekolah Loh Kok males Kenapa Hah Teman-teman di sekolah Senaka Mba Mereka ngeisit Sekar terus Enggak Sekar cantik kok Sekar hebat Jangan nangis ya Kamu cantik kok Sekar nggak mau sekolah Sekar mau disini saja sama Simba Kamu harus sekolah Harus pinter Jangan nggak Simba Bodo Kayak kebu Plunga Plungu Simba nggak bodoh Buktinya Simba Bisa bikin ketupat Itu tidak pinter namanya Tapi itu kehalian Semua orang bisa itu Tapi tidak memakai otak Tapi Simba bisa menyenangkan banyak orang Kamu bisa aja kamu Tapi Simba jangan bilang sama Simba ya Terima kasih Buka Dok, kamu sudah pulang? Dok, kok sudah berani bohong sama si Mbok, yuk? Kamu ngakunya tiap hari berangkat ke sekolah. Tapi ternyata tiap pagi, kamu malah main ke rumah Mbak Atmo, cari belalang sama main kecemplok. Kenapa kamu lakukan itu semua, Sekar? Sekar benci sekolah! Sekar. Sekar benci sekolah! Sekar benci sekolah! Masih kelas satu, sudah berani bolos sampai lima kali. Udah di apa, kui? Di sini, di sini, pocah wadon, belayangan. Orang ilo, kui. Belajar itu yang benar. Beraturan wae. Eh, masuk kelas. Eh, jangan lagi diulangi kelakuan itu. Iya, Bu. Hei, teman-teman! Pak Lupi didukkan ibu guru. Kamu udah pantas sekolah. Kamu pantasnya angun. Angun! Uuuu... Uuuu... Sampun, Mbak Yu. Mohon pamit. Mari. Oke, oke. Ongko, maturnumun, Pak. Iya, sami-sami, Mbak Yu. Iya, kamu berpindah. Ibu, ibu, ibu. Ini terlalu maus akan serat menikah. Ini terlalu banyak, Mbak Yu. Ibu, ibu. Iya, ibu. Pak, ibu. Iya, ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan, silahkan Ustaz Ngalik, tolong bacakan surat ini Oh iya, iya Iya, saya bacakan Ini Mbak Yu Disuruh menemui kepala sekolah Sekarang juga Encih, Encih Matur Nungun Iya, sami-sami Putri Panjenenga Sesungguhnya itu pintar sekolahnya Tapi kelakuannya akhir-akhir ini Sudah gak benar Sudah tidak menurut perintah Bapak Ibu Guru Malah saya mendapat laporan Sekar Palufi sudah berani Molo sekolah Dan keluyuran ketika jam pelajaran Ada kenakalannya yang saya sudah tidak bisa mengatasi Ibu Tadi bagi Sekar bikin heboh seluar ke sekolah Waduh Nyun pangapunten saistun doromantri Sekar sudah nakal segitunya, Pak Ampun Saya minta Putupon Tatak Menerima keputusan sekolah yang saya ambil Dengan berat hati Sekar saya kembalikan ke Ibu Tumon Jadi mulai besok Sekar sudah tidak lagi sekolah di tempat ini Tolong kasih kesempatan sekali lagi untuk anak saya, Pak Saya janji saya akan mendidik anak saya, Pak Dan saya janji Sekar tidak akan kurang ajar lagi, Pak Tolong ya, Pak Sekarang terserah Putupon Mau penjaringan titik seperti apa sekarang Sampai jumpa Binti Sudah selesai Kita bisa nganggur bersama Ya Sekar Mulai sekarang Bapak Karosimbo Yang akan terkesekar ke sekolah Iya, Mbok Iya Kita akan selalu bersama, Ndu Bapak 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 Aduh 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 Bapak Bapak Aduh Aduh Pisa 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 Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 ke depan sekal raca ini ya yang lain memperhatikan ya ya Allah tolonglah semoga anakku bisa melewati ujiannya dengan baik ya Allah ini Budi ini ibu Budi ini Bapak Budi ini kakak Budi ini adik Budi iya bagus kali ini tumpuk tangan untuk sekarang sekarang kita baca bersama-sama lagi ya terima kasih ini Budi ini ibu Budi ini ibu Budi ingin dok ke entang tiombe setelah itu kamu kerjakan PRmu ya kamu jangan bikin Simbo bingung Sekar ayo kamu cerita sama Simbo ada apa cintanya kok malah meneng wae Sekar tak belajar Sekar tak mengerjakan PR loh memangnya kenapa toh pensil Sekar hilang kok nampil Sekar yombok mungkin kamu salah nyeleke sudah kamu cari bener sudah kamu cari yombok Sekar sudah cari yowes jangan sedih yow biar Simbo beliin yang baru untuk kamu yow semua warung pasti sudah tutup bok sudah enggak papa biar Simbo cari pensilnya yow hati-hati yombok iya ndok iya ndok selamat menikmati selamat menikmati iya ndok Bikin Bu, buatan, buatan Alhamdulillah, atur mohon Bu Parang, parang Bikin Bu, buatan, 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 parang Bikin Bu, buatan Bikin Bu, buatan, parang Bikin Bu, buatan, parang Bikin Bu, buatan Bikin Bu, buatan, parang Tempe, tempe Bikin Bu, buatan, parang 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 Bikin Bu Wis, baiklah Mbak Yu Silahkan sampean tanya dulu sama Sekar Kalau sudah dijawab Sampaikan sama kami Saya mohon pamit Ya Sekarang sampean silahkan pulang Tolong dipikirkan ya Barang ngerumihin Pak Dok Ya Mbok Kesini sebentar Dok Si Mbok mau bicara Mungkin Mbok Ada apa to Mbok? Ini penting Dok Minum dulu Begini Sekar Tadi malam Si Mbok Disuruh sawan ke rumah Pak Duko Mbok Pak Sutriman Pak Sutriman Muridnya Kimangun Bukannya dia sudah Bener Sekar Dia sudah menikah dan sudah punya anak Baru-baru ini istrinya meninggal Terus Terus Si Mbok bilang apa toh sama Pak Duko? Si Mbok bilang Mau bertanya dulu sama kamu Mbok Simbok sih terserah kamu Simbok manut aja Katakan saja pendapatmu Dok Sekar Masih ingin kuliah Mbok Simbok juga maunya begitu Dok Ya wis Nanti malam biar Simbok sawan ke rumah Pak Duku ya Pak Duku gak marah toh sama Simbok Mudah-mudahan enggak sekarang Ya mudah-mudahan ya Mbok Terima kasih Mbok Kuliah Coba Coba ulangi bicaramu lagi Mbak In Sekar Pak Lupi Mau kuliah Anak saya Mau jadi sarjana Sarjana? J Boya sampai ini tuh gak usah Gak gelan Bayu Gak usah neko-neko Iya Mbak Yu Sampai ini tuh gak usah macem-macem Mbok yo ngilo Karo gitokmu dewe Kuliah itu biayanya banyak loh Memangnya kami tuh mau bayar pake opo Nah pake duit opo Gak gelo Ah kip Kim Mangun Iya 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 Apa kabar Kim Mangun? Bunnya buatkan teh manis ini buat Kim Mangun Iya Pak Ada apa Kim Mangun malam-malam begini datang kemari Gak ada apa-apa cuma mampir Hmm Betulan tadi di tempatnya Arjo Hmm Saya diminta makeri Oh Iya Lo Oh weh tupon Ehm Kim Mangun Sekalian Pak yutupon ini suka neko-neko gitu Neko-neko bagaimana? Pak yutupon ini menolak lamaran matriman Hah Lah Kue rak seneng dong Anak saya mau kuliah Mau doang juanipon gimangun? Gimana danew kenekun? Dia menolak lamaran matriman Halah tupon Kue ini sepenjak suamimu Sobatin Kang surip Surip meninggal? Kok jadi gendeng ya? Iyalah mbak Yu Mbak Yu Sampai an itu memang bener-bener gak tau diuntung Tupon Kue menolak lamaran terima Dapat Tapi ingat Sing hati-hati Kue bakal dapet sengkol Anak kue Susah dapet jodoh Saya Minta maaf Pak dukoh Kimangun Ibu Saya ndak bisa Memenuhi permintaan Pancen dengan sedoyoh Ulo Nyungun Nyungun sewu Nyungun pamit Eh Gimana mbak? Cukup gak uangnya? Lumayan dok Ibu Ayuh Yuk Itu apa Rangkap? Ibu Mbak Iyan, doh, Iyan, doh Ayuh, 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 ayuh Ayuh, 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 ayuh Ayuh, 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 ayuh Ayuh, 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 ayuh Ayuh, ayuh, ayuh Gimana ini, suhadi gak ketemu juga Simbo udah tanya pacakar orang-orang di dalam Gimana ya, Mbok, kalau Pak Lesu Hadi juga nggak ketemu? Kita cari lagi, Om, Dok. Kita harus cari kemana, Tom, Bok? Kita tadi udah ke pasar. Udah keliling-keliling, nggak ada. Ya, pokoknya kita cari lagi, Dok. Buat, Mbok. Iya, Ndak. Buat? Kita ada dompet. Sebaiknya gimana ya, Mbok? Apa kita ambil saja? Iya, Ndak. Pak. Anak potong, Duk, Bu. Kita menemukan dompet, Pak. Oh, kebetulan saya Imam Majid sini. Bisa saya lihat dompetnya? Cik. Nenes, Herawati, Kauman. Saya tahu alamat ini. Yowes, ayo kita antar sana ya. Cik, Pak. Ini dompetnya. Oh, Ndak. Oh, Ndak. Tunggu, Pak. Iya, Bu. Sudah. Ada apa ini, Pak? Begini, Bu. Bu Tupor dan anaknya Sekar ini yang menemukan dompet Ibu. Di dalamnya ada SIM. Makanya saya bawa kemari, Bu. Ini dompetnya. Sebentar ya, saya lihat. Oh, iya, Pak. Benar. Ini dompet saya. Alhamdulillah. Kemarin itu, saya sama Bapak belanja ke Malioboro. Nah, terus waktu sholat asar, saya langsung ke masjid, Pak. Nah, sorenya sesampainya kami di rumah itu, saya baru menyadari kalau dompet saya ini sudah tidak ada dalam tas. Ndak. Tapi saya sudah melapor kok, Pak, dan mengikhlaskan isinya. Untung saja, Bu. Orang yang menemukan dompetnya, Bu. Alhamdulillah. Orang-orang yang jujur ini, Bu Ndak. Aduh, terima kasih ya, Bu Tupon. Encik, Bu. Ya sudah. Kalau begitu, kami permisi dulu, Bu. Saya harus mengantarkan Bu Tupon dan anaknya kembali ke Malioboro. Dan saya mau membantu mencari saudaranya. Oh, tapi sebentar, Pak. Sebentar. Uang yang ada dalam dompet ini sudah bukan menjadi milik saya lagi, Pak. Saya sudah ikhlas dan ini menjadi H.I.B. Bu Tensah, Bu. Bu Tensah. Diterima ya, Bu Tupon. Saya sudah ikhlas kok ini menjadi H.I.B. Sepertinya, Bu Tupon benar-benar tidak mau menerima uangnya. Sudah, Ibu simpan saja uang itu. Kami bermisi dulu, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ayo, nak. Ya. Ibu itu yang menemukan dompet, Ibu. Oh, Masya Allah. Ya, ya. Pak, 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 Pak. Sebentar. Saya mau mengucapkan terima kasih. Eh, Ustadz. Ya, sama-sama. saya tuh, Pak. Mbak Yuh. Mbak Yuh Tupon. Encih. Saya Tupon. Ini anak saya, Sekar. Sekar. Masya Allah. Masih ingat saya? Ustadz ngali iya Ayo monggo-monggo silahkan Mbak Yu Ska Ustadz saya pemerintah dulu bentuk pon naskar monggo-monggo gih maturnuan pange iya sami-sami Ayo Pak Yu monggo skar ayo silahkan silahkan ayah kenal iya mereka dulu ini tinggal di gunung gido oh gitu ya Ayo monggo silahkan ayo ayo Mbak Yu Ska Ustadz ayo Mbak Yu Tupon dan Sekar ini adalah warga gunung gido gunung gido itu tempat saya mengamalkan ilmu dulu iya Ustadz ngali ini sebuah keajaiban terus Mbak Yu Tupon dan Sekar kok bisa di Malioporo itu bagaimana ceritanya Pak Lai Sekar kata orang dia ada di Malioporo ada alamat ya wah Mbak Yu Malioporo itu tempat banyak orang kalau mencari orang terus gak ada alamatnya kayaknya susah terus keperluannya apa kami mau minta tolong padanya untuk mencarikan tempat sewaan buat Sekar oh Sekar mau bekerja oh dan Ustadz ngali Sekar mau mau kuliah Alhamdulillah saya sangat bangga sekali Sekar bisa kuliah kebetulan Sekar sudah diterima menjadi salah satu mahasiswa di Universitas di Yogyakarta dan mendapat beasiswa subhanallah hebat hebat kamu ini memang dari kecil itu sudah pintar hehehe nah Mbak Yu Sekar ini biar tinggal disini saja bersama kami berdua iya Bu biar Sekar tinggal disini saja mau kan Dek oh begini Mbak Yu Sekar bukan hanya tinggal disini tapi bisa juga nyambi kerja bantu-bantu ibu disini karena saya dan istri saya ini itu sama-sama mengajar kami ini dosen di tempat yang berbeda kami takut merepotkan Ustadz ngali dan ibu enggak enggak merepotkan bukan gimana Dok kamu mau Nda tinggal disini sekarang manusia masing bos saja oh iya maaf saya terlambat saya kasihkan Dalfi ibu 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 benar kasihkan Dalfi ahli astronomi yang terkenal itu aduh saya saya ini sungguh fan sejati Anda saya Sekar Pak Lupi pasti ibu diarahkan sama Ustadz Ali ya? iya oh iya mari kita duduk ya Allah rasanya sulit dipercaya kalau saya benar-benar bisa ketemu sama ibu ini seperti mimpi ah sudah lah saya akan menunjukkan pada Anda sebuah fakta yang menarik mayoritas bahkan hampir semua pelaku bunuh diri di Gunung Kidul adalah orang miskin tidak punya pekerjaan yang layak dan nelongso hidupnya itu berarti masih banyak orang-orang di Gunung Kidul yang justru berkecukupan mereka tidak mudah diintervensi dengan adanya yang mendalangi tersebut ya ibu? nah itu Sekar lebih tahu bahwa banyak warga Gunung Kidul yang hidup dalam kemiskinan lahan tandus kekeringan yang panjang fakta inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi angka bunuh diri di Gunung Kidul menaklukkan pulung gantung yang sesungguhnya ya ibu saya sudah mengetahui portfolio Anda dari Ale Anda adalah mahasiswa cemerlang berkecukupan ah ibu terlalu berlebihan kalau tidak keberatan saya mau meminta Sekar untuk menggantikan saya sebagai pembicara pada seminar astronomi apa ibu sedang bercanda ini? tidak Sekar ini saya serius saya sudah membicarakan ini kepada Panitia mereka setuju tapi saya takut apabila saya mengecewakan peserta seminar Bu saya memaksa saya yakin pasti Sekar bisa mau ya? ya sudah kalau ibu memaksa selamat bertugas Sekar sukses ya ibu, terima kasih selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Timba! 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 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Timba! 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 Tim! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati